membuat projek Halo semuanya, selamat datang kembali di channel JDesignku Di pertemuan yang kegelapan ini kita akan membuat projek untuk kebutuhan media sosial. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru melihat channel ini atau baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel ini Oke teman-teman di pertemuan yang sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana cara untuk membuat sebuah projek kartu nama Nah di video kali ini, saya akan membahas atau membuat sebuah desain untuk kebutuhan media sosial. Entah itu buat Instagram, Facebook, ataupun juga toko online kalian. Oke seperti biasa, hal yang pertama kita lakukan adalah kita buka terlebih dahulu software Adobe Photoshopnya. Bagi teman-teman yang belum punya software Adobe Photoshopnya, kalian bisa download di link description yang ada di bawah video ini Oke langkah selanjutnya adalah kita akan membuat dokumen baru kalian caranya pilih file lalu new atau teman-teman bisa menekan ctrl n yang ada di keyboard seperti ini Oke ini adalah tampilan menu dari new dokumen atau dokumen baru kalian bisa ubah unitnya menjadi centimeter Oke selanjutnya kita akan membuat ukuran otak disini saya akan membuat ukurannya adalah 10 kali 10 untuk resolusinya 300 seperti biasa Oke untuk yang lainnya kita biarkan saja terkecuali yang color modenya kita buat same wiki kemudian kalian pilih oke langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan produknya atau image produk kalian bisa pilih file open atau juga teman-teman bisa menekan ctrl o atau kalian bisa menekan drag and drop kita buka terlebih dahulu windows exportnya oke seperti ini lalu kita tarik bagian produknya ini ke dalam lembar kerja yang tadi kita buat atau dokumen yang tadi kita buat kita tarik seperti ini jadi sudah masuk oke kita atur posisinya seperti ini seperti ini adalah cukup kemudian mari kita unlock layer background yang ada di bawah ini kita double click lalu kita pilih oke oke teman-teman langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah desain sederhana untuk di bagian bawah ini mari kita buat layer baru caranya bisa klik icon dokumen ini oke kita buat disini layer board oke nah langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan rectangle tool ya ini oke kita buat oke seperti ini guys baik langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur warnanya kita buat warna kita buat warna merah atau putih ini terserah kalian ya ini selera kalian jadi saya akan membuat warna putih lalu kita pilih oke oke baik selanjutnya kita akan membuat rectangle tool lagi kita pilih rounded rectangle tool oke kita atur untuk radiusnya bikin 50 oke kita buat seperti ini guys oke saya rasa cukup kita buat warna kalian bisa double click di bagian layer rounded rectangle ini kalian bisa atur oke lalu kita posisikan centering caranya adalah kalian pilih control A lalu kemudian kalian pilih element yang ada di atas ini kalian bisa atur seperti ini oke selanjutnya adalah kita membuat round rectangle tool lagi tapi untuk radiusnya kita perkecil menjadi 20 mungkin saya rasa cukup kita coba teman-teman oke kita menggunakan blending option gradient overlay kita buat warna merah gradient kalian pilih kita pilih oke kemudian kita atur lalu kita pilih oke kemudian oke lagi kita atur roundet nya kita ctrl G ctrl T oke kita posisikan seperti ini saya rasa cukup disini mari kita buat untuk nama produk lokal sepatu produk lokal oke kita buat bolt lalu kita atur posisinya nah untuk membuat centering tulisan ke dalam objek ini kalian bisa klik layer sepatu produk lokal kemudian kalian mau disenteringkan dengan bagian kotak yang main misalkan di roundet ditinggal satu ini kita tekan ctrl oke jadi terselection dua ini dua layer lalu kalian bisa atur dialing nya kalian bisa pilih tengah ini seperti ini ya saya rasa di tengah oke selanjutnya adalah kita akan membuat nama lagi disini kalian bisa menekan tombol T yang ada di keyboard atau bisa menggunakan tools T ini oke mari kita atur lagi untuk centering saya rasa cukup kita naikkan lagi kita buat ini lebih kecil oke produk lokal kita besarkan lagi tulisannya biar terlihat oke mari kita atur lagi oke mari kita blending option kita buat stroke warna putih sedikit saja biar dia kelihatan oke lalu kita pilih option cukup oke langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tulisnya yang ada di bawah kita buat kalian bisa pilih tools T atau kalian bisa menekan tombol T yang ada di keyboard ctrl A untuk selection kemudian kalian pilih warnanya disini kalian bisa mengatur font di bagian ini guys oke begini kita pilih sesuai kebutuhan kita pilih ok lalu kita besarkan untuk font nya klik tombol T lagi lalu kita ctrl A kita buat atur untuk size nya oke kita zoom kita buat tulisan lagi kita gunakan bahasa indonesia aja ya kejar diskon kita keluarkan disini keluarkan dari grup sepatu oke kita buat bolt saya sudah kita taruh di bagian kiri kita buat lagi kita buat lagi tulisan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita taruh di bagian kita taruh di bagian kita buat lingkaran menggunakan elliptical Merky tool kalau teman-teman bisa menggunakan ellipse tool kita buat kita atur warnanya menjadi warna hijau kita atur posisinya kita klik tekan T lagi kita buat persen luarannya dalam putih kita posisikan di bagian belakang ini oke kita atur lagi kemudian kita group untuk layer-layernya biar kalian tidak susah untuk menggesarnya kalian bisa menekan ctrl G atau klik kanan group oke seperti ini lalu kita buat tulisan lagi kita buat tulisan lagi warnanya sama merah adalah case big kita buat lagi T lagi kita perbesar kita perbesar oke kita atur kita atur untuk posisinya Ada grup lagi Kita akan buat garis menggunakan retangle tool Ini cukup, kita buat warna merah Untuk pembatasnya Kita atur dulu, kita geser Ini sangat cukup kita buat lagi Seperti ini, kita samakan kembali Kita grup Ctrl A, kalau kita sentri Oke, kita masukkan di layer 3 Kita atur Ctrl R untuk menggunakan ruler Kita atur posisinya, samakan teman-teman Dan sudah cukup Kita bikin teks lagi Kita tekan tombol T Lihat tulisan Bebas Ongkir Sepuasnya Oke, kita posisikan di sebelah kanan Kita buat lagi Angka 0 Kita perbesar Ctrl T Kita perbesar Ctrl T Kita buat teks lagi Rp Klik kanan Pilih Nama yang mau digeser Oke, kita bisa kembali Kita teks lagi Kita grup lagi Oke, sudah jadi Untuk landing bagian bawah Atau bot bagian bawahnya Kita atur posisinya Agar sentri Ini Saya rasa grup Saya rasa cukup Kita grup semuanya Untuk sentrikan objek Kita pilih Oke, saya rasa cukup Langkah selanjutnya Kita akan memasukkan Logo Caranya sama seperti tadi Kita bisa drag and drop Atau juga kalian pilih file open Saya sarankan Saya sarankan Kalian pilih drag and drop aja Agar mudah Seperti ini Kita masukkan Bagian logonya Di sebelah Pojok kanan Oke Kalian tekan tombol shift ya Agar Proposional untuk Mengatur ukuran besar atau kecilnya Kemudian kita hilangkan Background warna putihnya Menggunakan magic wind tool Kita pilih magic wind tool Oke Kita seleksi warna putih ini Lalu kita delete Oke, sorry Ini masih Terkunci ya Kita pilih penghapus dulu Kita buat Oke, seperti ini Lalu kita pilih delete Nah, seperti ini guys Oke, mari kita atur Sepertinya Converse ini gelap ya Warnanya Ataupun juga pilih Ctrl L Kita atur Untuk Kecerahannya Oke, saya rasa cukup Seperti ini Oke Teman-teman Oke Sudah jadi Oke teman-teman Saya rasa cukup Untuk membuat desain Untuk kebutuhan media sosial ini Dan kalian juga bisa Kembangkan lagi Untuk desain-desainnya Untuk kebutuhan kalian Oke Jika video ini bermanfaat Kalian jangan lupa share ke media sosial kalian Agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu Tunggu video-video selanjutnya Tunggu video selanjutnya Terima kasih.